Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hadirin saudara-saudariku dimanapun anda berada Mudah-mudahan ada dalam maghfirah Allah SWT Satu surat yang sering kita baca di sholat kita Satu surat yang menjadikan motivasi Untuk kita Untuk lebih baik lagi Dan satu surat Yang tidak henti-hentinya Sering dibacakan Ketika Ahmad Dahlan Pada waktu itu masih hidup Surat Al-Ma'un Di dalam surat tersebut Di beberapa ayatnya Ada poin Ayat pertama menunjukkan bahwa Allah Memberikan kepada kita gambaran bahwa Di antara kita adalah orang yang senantiasa Menustakan agama Di antara poin-poin tersebut Maka Yang miris Pada zaman ini Pada hari ini Bahkan pada kesempatan ini Banyak kesempatan-kesempatan yang Sering kita lalaikan Ialah poin tentang Celaka bagi orang-orang yang sholat Yang seperti apa Yang celaka itu Maka Dijawab Oleh sahabat Rasulullah S.A.W Ibn Abbas R.A Dan Sa'ad bin Abi Waqas Menjelaskan Dalam tafsirannya Bahwa Celaka bagi orang yang sholat Bukan berarti Orang tersebut Meninggalkan sholat Bukan berarti Orang tersebut Tidak pernah sholat Sama sekali Bukan Yang disebut Lalai dalam sholat tersebut Bukan orang yang Meninggalkan sholat Melainkan Orang yang Mengakhir-akhirkan sholat Dari waktunya Bukankah Imam Gojali Rahimahullah Pernah Berdialog dengan Para santrinya Dengan salah satu Pertanyaannya Dikatakan Dilontarkan Kepada santrinya Apa yang paling ringan Di bumi Maka santrinya Menjawab Yang paling ringan Di bumi Adalah kapas Maka Imam Gojali Mengatakan Sesungguhnya Yang paling ringan Di bumi ini Adalah Yang meninggalkan sholat Meninggalkan sholat ini Adalah hal yang sepele Hal yang mudah Yang mungkin Tidak ada beban Sama sekali Ketika kita Memiliki sifat tersebut Barangkali Kita termasuk Orang yang Menustakan agama Dengan cara Menyepelekan Waktu sholat Dengan cara Menyepelekan Dan menyianyiakan Waktu sholat Hadirin yang Sama-sama Mengharap Berdoa Allah Subhanahu wa ta'ala Abu Lais Asamarkwan Ulama Thabi'in Ketika itu Mengatakan Dia Tidaklah sholat Subuh Melainkan Terbit pajar Dan tidak pula Sholat duhur Melainkan Terbit Asar Dan tidak pula Sholat asar Sehingga datang Waktu maghrib Dan tidak pula Sholat maghrib Sehingga datang Waktu isa Dan tidak juga Sholat isa Sehingga datang Waktu subuh Faman mata Maka barang siapa Dia meninggal dunia Dengan keadaan Seperti itu Maka dimasukkan Kedalam Lubang Di dasar neraka Wahuwa wajin Finari jahannam Satu lubang Di dasar neraka Ba'idun ko'rohu Wahobithun ta'mu Sangat jauh Sangat jauh Sekali Ujungnya Dan kotoran-kotoran Adalah makanan-makanan La'usu yirotil jibalu dunia Kalau sekiranya Gunung dunia Didekatkan Halakatku Maka gunung tersebut Akan hancur Karena asapnya Bagaimana jadinya Kalau kita Manusia Dimasukkan ke dalam Lubang tersebut Manusia Yang tidak pernah Mendirikan sholat Manusia Yang senantiasa Menyepelekan Waktu sholat Dan mengakhir-akhirkan Waktu sholat Hadirin Dimanapun anda berada Bukankah Ketika kita Mendengar mu'adin Berkumandang Allahu Akbar Allahu Akbar Bukankah Allah itu Maha besar Bukankah Allah itu Maha besar Maha kaya Maha segalanya Ketika mu'adin Mengatakan seperti itu Artinya Tidak ada yang lebih besar Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Jabatan kita Harta kita Istri kita Anak kita Kecil di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Mendengarkan Kumanandang adan Allahu Akbar Allahu Akbar Maka wajib bagi kita Besarkan Allah Subhanahu wa ta'ala Hadirin Dimanapun anda berada Ada sebuah dialog Sahabat Rasulullah S.A.W Yang dikenal Buta Abdullah bin Umi Maktum Orang buta Orang yang tidak bisa melihat Sama sekali Datang menemui Rasulullah Meminta keringanan Meminta keringanan Untuk Tidak sholat di masjid berjamaah Maka Rasulullah S.A.W S.A.W Membiarkan Silahkan Tapi Beberapa Langkah Abdullah Umi Maktum Meninggalkan Rasul Maka dipanggil kembali Maka Rasul Menjawab Dan bersabda Haltas Maunida Apakah engkau Mendengar Panggilan Apakah engkau Mendengar Adan Apakah engkau Mendengar Adan Yang dikumandangkan Maka Abdullah Bin Umi Maktum Mengatakan Naam Ya Rasulullah Ya Rasul Saya mendengar Adan Maka Rasul Menjawab Fa'ajib Maka Jawablah Adan Tersebut Maka Datangilah Tempat Tersebut Artinya Orang yang Buta Saja Oleh Rasulullah S.A.W Dituntut Untuk Mendirikan Sholat Tepat Waktu Di Masjid Tapi Bagaimana Jadinya Kita Yang Masih Bisa Melihat Yang Memiliki Kakek Normal Tangan Normal Jalan Pun Normal Punya Kendaraan Kalau Misalkan Ada Hujan Bisa Ada Payung Kalaupun Hujannya Deras Bisa Pakai Mobil Tapi Kok Kenapa Langkah Kaki Kita Serasanya Berat Ketika Melangkahkan Menuju Masjid Tapi Berbeda Ketika Langkah Kita Menuju Tempat Maksiat Mungkin Terasa Ringan Ketika Tempat Itu Merasa Tempat Yang Dimana Kita Menginginkan Sesuatu Kenikmatan Itu Mungkin Terasa Ringan Tapi Kita Bertetanggaan Dengan Masjid Saja Itu Terasa Berat Hadirin Dimana Anda Berada Terakhir Ada Satu Dialog Antara Penghuni Neraka Dan Penghuni Surga Di Dalam Surat Al-Mudasir Ayat 41 42 Kalau tidak Salah Allah Mengabadikan Momen Tersebut Ditanyalah Penghuni Neraka Masalah Kakum Tisak Apa Yang Menyebabkan Kamu Masuk Kedalam Neraka Saran Maka Penghuni Neraka Mengatakan Sungguh Saya Dulu Tidak Pernah Melakukan Solat Dulu Menyempelekan Waktu Solat Menyianyikan Waktu Solat Maka Kami Disiksa Di Dalam Neraka Saran Hadirin Yang Sama Sama Mengharap Rida Dan Ampunan Dari Allah Itu Barangkali Yang Dapat Saya Sampaikan Sebagai Bahan Peringatan Bagi Kita Bahan Renungan Untuk Kita Terutama Untuk Anak Anak Kita Untuk Saudara Saudara Kita Yang Hidup Di Jaman Ini Hidup Di Jaman Pitnah Banyak Pitnah Banyak Godaan Yang Bisa Saja Godaan Tersebut Kita Kehilangan Waktu Utama Dari Solat Itu Sekali Lagi Mudah Mudahan Motivasi Ini Peringatan Ini Menjadi Ibroh Buat Kita Semua Terkhusus Bagi Diri Pribadi Yang Menyampaikan Umumnya Bagi Kita Semua Wabillahi Topik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh